Celaka Liu Hou Yuan berlutut di tanah Ah, saat Liu Hou Yuan berlutut di tanah, dia merasa pinggangnya seperti ditusuk dengan jarum, yang membuatnya menangis kesakitan. Liu Hao Hai kebetulan datang ke bangsal. Dia baru saja dimarahi oleh Fang Kexin dan bahkan menyuruhnya keluar. Liu Hao Hai hanya bisa menahan amarahnya, tetapi begitu dia masuk, dia melihat ayahnya berlutut di depan Chen Aiguo. Dia salah paham bahwa Chen Aiguo memaksa ayahnya untuk berlutut. Liu Hao Hai segera melampiaskan semua amarahnya yang terpendam, dan menunjuk ke arah Chen Aiguo, yang tidak berpendidikan. Mengutuk dengan keras, apa yang kamu, berani menindas keluarga kami, katakan padamu. Retak. Sebelum Liu Hao Hai selesai berbicara, Chen Yang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Hao Hai. Chen Yang tidak akan memanjakan Liu Hao Hai. Orang yang tidak berpendidikan seperti Liu Hao Hai harus dihukum berat. Liu Hao Hai ditampar oleh Chen Yang dan jatuh ke tanah. Sungguh hal yang tidak berpendidikan. Wajah Chen Yang menjadi gelap, dan dia menatap langsung ke arah Liu Hao Hai, aku sangat tidak tahu malu untukmu. Demi menjadi kerabat, aku ingin menyelamatkan muka untukmu. Itu baik untukmu. Saya benar-benar berpikir Anda mampu. Saya akan memukul Anda 10 kali untuk sampah tidak berguna seperti Anda. Jika Anda tidak yakin, datang dan ambil tindakan untuk melihat apakah saya tidak menghancurkan Anda. Chen Yang benar-benar marah. Tidak peduli seberapa banyak keluarga Liu ditertawakan sebelumnya, Chen Yang tidak mempedulikannya. Di matanya, semua kerabat ini adalah Filistin, dan Chen Yang tidak perlu berdebat dengan mereka. Tapi Liu Hao Hai menyentuh inti Chen Yang sebagai seorang junior, Liu Hao Hai berani menunjuk hidung Chen Aiguo dan memarahinya. Bagaimana Chen Yang bisa menahannya? Bekas tamparan tertinggal di wajah Liu Hao Hai, dia menutupi wajahnya dan menatap Chen Yang. Sebelum Liu Hao Hai dapat berbicara, Liu Hou Yuan, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba melompat. Di depan Hao Hai, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Hao Hai. Bentak, tamparan Liu Hou Yuan mengejutkan semua orang yang hadir. Kiao Manyun memandang Liu Hou Yuan dengan tidak percaya. Liu Hou Yuan menyayangi putranya, dia belum pernah melihat Liu Hou Yuan memukul Liu Hao Hai sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Liu Hou Yuan akan menamparkan Liu Hao Hai di depan umum. Apakah kamu gila? Kiao Manyun bergegas melindungi putranya, putramu dipukuli, dan kamu tidak membantu putramu melampiaskan amarahnya. Sebaliknya, kamu membantu orang luar. Apakah ada ayah sepertimu? Bajingan ini dibunuh olehmu. Dia manja. Liu Hou Yuan meraung dengan marah, lihat seperti apa dia sekarang. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan telah mempermalukan keluarga Liu kita. Liu Hou Yuan memarahi Kiao Manyun dan Liu Hao Hai. Kebingungan. Liu Hao Hai menutupi wajahnya dan hanya menatap Liu Hou Yuan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kamu belum meminta maaf. Liu Hou Yuan berteriak tajam. Liu Hao Hai ditakuti oleh Liu Hou Yuan dan bergegas meminta maaf kepada Chen Aiguo. Chen Aiguo selalu murah hati. Meskipun Liu Hou 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 tidak menghormatinya, Chen Aiguo tidak berniat berdebat dengan Liu Hou Hai. Liu Hou Yuan kemudian menoleh ke Chen Yang dan berkata, Keponakanku yang baik, kamu harus menyelamatkanku. Pada saat ini, hanya mereka yang hadir yang memahami pikiran Liu Hou Yuan. Liu Hou Yuan ketakutan. Saat dia berlutut tadi, rasa sakit yang parah di pinggangnya membuat Liu Hou Yuan sepenuhnya mempercayai kata-kata Chen Yang. Dia tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna. Liu Hou Yuan memegang erat tangan Chen Yang dengan kedua tangannya dan berkata, Selamatkan aku. Saat dia berbicara, Liu Hou Yuan berlutut lagi. Meskipun Chen tidak peduli betapa tidak puasnya Chen Yang terhadap pamannya Liu Hou Yuan, Dia tidak bisa membiarkan pamannya berlutut untuknya. Akan sangat tidak menyenangkan mendengar hal ini menyebar. Paman, kamu tidak perlu berlutut. Chen Yang berkata, aku junior, dan aku tidak tahan jika kamu berlutut. Pamanmu bajingan. Jangan berdebat dengan pamanmu. Liu Hou Yuan hampir menamparkan dirinya sendiri. Chen Yang, penyakit apa yang saya derita. Cedera saraf tulang belakang. Chen Yang berkata, cedera Anda adalah cedera lama dan belum pernah disembuhkan. Anda pasti mengalami cedera pinggang baru-baru ini, yang mana membuat cedera lama menjadi serius. Anda saat Anda baru saja berlutut, lutut Anda membentur tanah yang keras, yang akan memperparah rasa sakit pada saraf tulang belakang Anda, menyebabkan Anda merasakan sakit yang parah di pinggang Anda. Faktanya, ini karena saraf tulang belakang Anda rusak. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu, dan masih ada harapan. Jika terlambat, itu akan terlambat. Paman, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Kata-kata Chen Yang mengejutkan Liu Hou Yuan hingga berkeringat dingin, dan dia memegang rat tangan Chen Yang dengan kedua tangannya, Keponakan, kamu harus menyelamatkanku, aku tidak mau lumpuh. Liu Hou Yuan benar-benar ketakutan. Paman, jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu. Chen Yang menghibur, bangsal nenek sangat besar. Kamu juga harus menjalani prosedur rawat inap dan tinggal di bangsalku untuk sementara. Oke, terima kasih keponakan. Liu Hou Yuan sangat bersyukur hingga dia hampir menangis. Kiao Manyun dan Liu Hou Hai pun kembali sadar, terutama Liu Hou Hai yang dengan jujur ditampar oleh Chen Yang, Saudara Chen Yang, saya salah, saya bajingan. Tolong sembuhkan ayah saya. Chen Yang Hai melirik Liu Hou Hai dan berkata, Jangan lakukan itu lagi, jika tidak, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Saya pasti tidak berani lagi. Liu Hou Hai mengangguk cepat. Keluarga Liu sekarang memiliki sikap yang berbeda terhadap Liu Yueru dan Chen Aiguo. Untuk sementara, Liu Yueru dan Chen Aiguo merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Penyakit Liu Hou Yuan sebenarnya tidak seserius yang dikatakan Chen Yang, Chen Yang hanya ingin membuat Liu Hou Yuan takut, agar dia bisa menganggap Chen Yang sebagai penyelamat. Chen Yang melakukan ini bukan untuknya, tapi untuk orang tuanya, Chen Yang tidak ingin diejek dan dibenci oleh keluarga ibunya ketika dia pulang. Dilihat dari sikap keluarga Liu terhadap Liu Yueru, Chen Yang membuat pilihan yang tepat. Di bangsal, keluarga Liu mengepung Liu Yueru dan menanyakan kesehatannya. Bahkan Keiping Ping, yang seharusnya menjadi pasien, bertanya tentang kehidupan Liu Yueru selama bertahun-tahun dengan air mata dan ingus. Itu adalah gambaran hangat dari cinta keibuan dan persaudaraan. Chen Yang tidak tinggal di bangsal, sejak dia kembali ke rumah sakit, Chen Yang ingin menemui Zhang Sueyao. Karena kemunculan Tang Sueyun yang tiba-tiba tadi malam, Chen Yang tidak dapat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan kepada Zhang Sueyao. Faktanya, dia juga sangat menyukai Zhang Sueyao, ketika dia belajar, dia berpikir untuk menjadikan Zhang Sueyao pacarnya suatu hari nanti. Hanya saja dia dan Zhang Sueyao paling banyak mengenal satu sama lain pada saat itu, dan tidak memiliki kontak lebih lanjut. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, Chen Yang tentu saja tidak mau melewatkannya. Sebelum sampai di unit gawat darurat, dia melihat Zhang Sueyao berjas putih berjalan ke arahnya dengan wajah lelah. Tiba-tiba, tubuh Zhang Sueyao bergetar. Chen Yang merasa cemas di dalam hatinya, dia melompat dan tiba di depan Zhang Sueyao. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan memeluk pinggang Zhang Sueyao, yang akan jatuh. Senior, ada apa denganmu? Chen Yang bertanya. Ketika Zhang Sueyao mendengar suara Chen Yang, dia hampir tanpa sadar meletakkan tangan kanannya di bahu Chen Yang, tetapi detik berikutnya, Zhang Sueyao sepertinya terbangun, dengan wajah cemberut, dan berkata dengan marah, turunkan aku. Jangan, jangan, biarkan aku pergi. Chen Yang tidak seperti biasanya, tidak mendengarkan Zhang Sueyao sama sekali, tetapi berjalan langsung ke kantor direktur dengan Zhang Sueyao dipelukannya. Di koridor rumah sakit, Chen Yang berjalan ke kantor direktur dengan Zhang Sueyao dipelukannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Turunkan aku, Zhang Sueyao berteriak dengan marah. Chen Yang sekarang berbeda dari masa lalu, sebelumnya dia tidak akan pernah berani memeluk Zhang Sueyao. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata Zhang Sueyao dan langsung membawa Zhang Sueyao kembali ke kantor. Jika kamu merasa tidak enak badan, istirahatlah yang baik dan jangan pamer. Chen Yang dengan hati-hati meletakkan Zhang Sueyao di kursi, menuangkan secangkir air panas dan menyerahkannya kepada Zhang Sueyao, kamu minum air dulu, dan aku akan membantumu. Pijat. Tidak. Zhang Sueyao berkata dengan wajah cemberut dan nada buruk, Chen Yang, saya ingatkan kamu bahwa kamu adalah pria yang sudah menikah. Tolong jaga jarak denganku. Aku tidak ingin disalahpahami oleh Zhang Sueyao. Tangan Chen Yang sudah berada di bahu Zhang Sueyao, dan begitu jari-jarinya menyentuh titik aku puntur Zhang Sueyao, Zhang Sueyao merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di dalam tubuhnya, dan mau tidak mau mengeluarkan suara kenyamanan. Ah. Suara itu mudah disalahpahami. Li Ming kebetulan melewati pintu dan mendengar suara Zhang Sueyao. Dia melirik dengan rasa ingin tahu, tetapi matanya bertemu dengan mata Zhang Sueyao, yang membuat Li Ming gemetar. Direktur, saya hanya lewat dan tidak mendengar apapun. Dia berkata, saat dia berbicara, dia menutup pintu di belakangnya. Pipi Zhang Sueyao memerah karena malu biasanya, Zhang Sueyao selalu memiliki citra dewi yang dingin, tetapi suara nyaman tadi menghancurkan citranya. Senior, Tang Sueyun dan aku belum benar-benar menikah. Ceritanya panjang, Chen Yang berkata, pokoknya, aku menyukaimu, senior. Fiuh. Ketika Chen Yang secara terbuka mengatakan bahwa dia menyukai Zhang Sueyao, Zhang Sueyao merasakan jantungnya berdetak kencang. Namun dia berpura-pura tidak bereaksi dan berkata dengan dingin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ya, ayo kita pergi ke resort bersama hari ini. Kata Chen Yang. Zhang Sueyao menggigit bibirnya rat-rat, dia telah berjanji untuk pergi ke resort bersama Chen Yang, tapi itu sebelum Tang Sueyun muncul. Zhang Sueyao khawatir dia akan dikatakan ikut campur dalam pernikahan orang lain. Saat ini, tiba-tiba pintu kantor terbuka. Seorang gadis remaja masuk. Gadis kecil itu mengenakan rok pendek berwarna putih, sepasang kaus kaki lucu di kakinya, dan membawa ransel lucu. Begitu dia masuk, dia bergegas ke Zhang Sueyao. Kakak, gadis kecil itu memanggil dengan suara yang jelas dan manis. Zhang Sueyao buru-buru mendorong Chen Yang menjauh, berdiri dan menarik gadis kecil itu ke sisinya. Apakah kamu mencari kakekmu? Ya, si kecil kata gadis itu. Siapa kakeknya? Chen Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Guruku, wakil presiden Jiang, jawab Zhang Sueyao. Chen Yang tidak menyangka gadis kecil ini ternyata adalah cucu Jiang Yanting. Menantu perempuan Jiang Yanting adalah saudara perempuan kandung Jiang Yuzi Chen yang mengira cucu perempuan Jiang Yanting pasti sangat besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang gadis remaja. By way, kenapa kamu datang ke sini lagi? Kakekmu sedang menunggumu. Seorang pria berusia pertengahan 30-an masuk. Pria ini adalah putra Jiang Yanting, Jiang Lu. Chen Yang mengira putra Jiang Yanting akan menjadi pria yang mendominasi, bagaimanapun juga, istrinya berasal dari keluarga kaya Jiang. Tapi saya tidak menyangka Jiang Lu menjadi pria yang sangat baik dengan senyuman di seluruh wajahnya. Sulit dipercaya bahwa pria yang tersenyum di depannya adalah putra Jiang Yanting sendiri. Ayah, aku di sini untuk mencari saudari Sueyao. Gadis kecil itu memiliki senyum manis di wajahnya. Hanya saja wajahnya agak pucat, dan dia tahu gadis kecil itu sakit. Setelah kamu bertemu kakek, datang dan temui sister Sueyao. Jiang Lu meraih tangan gadis kecil itu dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Zhang Sueyao, setiap kali dia datang, dia selalu mencarimu dan menunda pekerjaanmu. Jangan katakan itu, aku sangat menyukai Bai Wei, kata Zhang Sueyao. Kalau begitu ayo pergi dulu, kata Jiang Lu. Dia memegang tangan gadis kecil itu, dan saat dia hendak berbalik, dia mendengar Chen Yang berkata, tunggu sebentar. Jiang Lu berhenti dan menatap Chen Yang, apa yang bisa saya lakukan untukmu. Chen Yang ragu-ragu, dan akhirnya menghela nafas pelan, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Jiang Lu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tepat ketika dia memegang tangan kecil Jiang Bai Wei dan hendak pergi, Jiang Bai Wei tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke arah Chen Yang, saudaraku, selamat tinggal. Chen Yang tidak ingin mengurus urusan Jiang Yan Ting, dan Jiang Yan Ting meninggalkan kesan buruk pada Chen Yang. Dalam benak Chen Yang, Jiang Yan Ting adalah tipe pria keras kepala yang menolak menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Jelas sekali bahwa Jiang Yan Ting salah tentang kejadian sebelumnya, tetapi Jiang Yan Ting menolak mengakui kesalahannya. Setelah Chen Yang mengetahui bahwa gadis kecil ini adalah cucu Jiang Yan Ting, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia khawatir bahkan jika dia melakukannya, temperamen Jiang Yan Ting yang arogan dan keras kepala tidak akan mendengarkan Chen Yang. Jiang Yan Ting memandang rendah Chen Yang dari lubuk hatinya, dan Chen Yang tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Tapi ucapan, selamat tinggal, Jiang Bai Wei menyentuh hati Chen Yang. Chen Yang kemudian membuka mulutnya dan berkata, jika wakil presiden Jiang tidak dapat menyembuhkan penyakit gadis kecil itu, Anda bisa datang kepada saya. Nama saya Chen Yang. Saya Junior Sue Yao dan juga seorang dokter. Chen Yang hanya ingin mengatakan ini saja. Jiang Lu berkata, terima kasih, dan membawa Jiang Bai Wei keluar. Begitu Jiang Lu pergi, wajah Zhang Sue Yao menjadi gelap, Chen Yang, tahukah kamu penyakit apa yang diderita Jiang Bai Wei? Penyakit jantung, dan itu juga penyakit jantung bawaan. Chen Yang berkata, saya takut gurumu juga tidak berdaya. Menurut situasi saat ini, dengan tingkat medisnya yang lanjut, dia hanya dapat mengganti jantungnya, tetapi kondisi fisik gadis kecil ini tidak memungkinkan. Zhang Sue Yao terkejut. Bagaimana Anda mengetahui detail seperti itu? Pernahkah Anda melihat kasusnya? Zhang Sue Yao mengatakan ini dan menyesalinya. Chen Yang tidak mungkin melihat kasus Jiang Bai Wei. Sebenarnya, ini tidak mudah bagi guruku, Zhang Sue Yao berkata, putranya telah menjadi menantunya, dan cucunya tidak memiliki nama keluarga. Guru hanya memiliki kesalahpahaman padamu. Chen Yang tidak menyangka ada begitu banyak hal yang terjadi dalam keluarga Jiang Yan Ting, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak merasa kasihan pada gadis kecil itu, Chen Yang bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, terjadi keributan di luar, termasuk panggilan mendesak Jiang Lu, Bai Wei. Bai Wei, bangun. Sesuatu terjadi. Chen Yang dan Zhang Sue Yao bangun hampir bersamaan dan bergegas keluar kantor. Di koridor luar, Jiang Bai Wei, yang baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yang, jatuh ke tanah, Jiang Lu memeluk Jiang Bai Wei dan berteriak memanggil seseorang. Chen Yang melangkah ke depan Jiang Lu, cepat berikan dia padaku, aku bisa menyelamatkannya. Tepat ketika Jiang Lu hendak menyerahkan Jiang Bai Wei kepada Chen Yang, raungan Jiang Yanting terdengar, Chen Yang, jangan, jangan sentuh cucuku. Segera setelah itu, Jiang Yanting bergegas mendekat. Karena dia berlari terlalu cepat, Jiang Yanting terhuyung dan hampir jatuh. Chen Yang memegang Jiang Bai Wei di tangannya, Jiang Yanting bergegas mendekat. Karena terlalu cemas, Jiang Yanting hampir terjatuh. Chen Yang, lepaskan cucuku. Jiang Yanting datang ke depan Chen Yang, mendorong Chen Yang menjauh, dan memeluk Jiang Bai Wei dari tangan Chen Yang. Ayah. Melihat Jiang Yanting, Jiang Lu buru-buru berkata, bantu Bai Wei secepatnya. Jiang Yanting memeluk Jiang Bai Wei yang pingsan, dan hendak pergi ke ruang gawat darurat. Chen Yang merasa kasihan pada gadis kecil Jiang Bai Wei. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Yanting meremehkannya, dia tetap berteriak keras, karena kamu adalah seorang ahli yang berwibawa di Tiongkok, kamu juga tahu di dalam hati bahwa cucumu harus transplantasi jantung, tapi tubuhnya tidak bisa melakukannya. Sehingga kamu tidak bisa menyelamatkannya, tapi aku bisa menyelamatkannya. Diam. Jiang Yanting berteriak dengan marah sebelum Chen Yang selesai berbicara, Bai Wei adalah cucuku, aku pasti bisa menyelamatkannya, kamu adalah pembohong yang bodoh dan sombong, dan aku tidak akan pernah menyerahkan nyawa Bai Wei ke tanganmu. Kata-kata Jiang Yanting benar-benar membuat marah Chen Yang. Sebelumnya, meskipun Jiang Yanting berulang kali membenci Chen Yang, Chen Yang tidak mau berdebat dengannya, tetapi sekarang, Chen Yang berkata dengan marah, Jiang Yanting, kamu hanya ingin memuaskan harga dirimu yang munafik, dan kamu tidak melakukannya. Bahkan tidak peduli dengan cucumu sendiri. Hidup, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan cucumu. Jiang Yanting meraung, apa yang kamu lakukan, pergi dari sini. Lari ke ruang gawat darurat. Meskipun Jiang Lu merasa cemas di dalam hatinya, sebelum dia pergi, dia tetap tidak lupa meminta maaf kepada Chen Yang, maaf, ayahku bukannya tidak masuk akal, dia hanya terlalu mencintai Bai Wei. Saat ini, Chen Yang tahu Jiang Yanting keras kepala. Bang, tangan kanan Chen Yang membentur dinding dengan keras. Dia telah melakukan yang terbaik. Chen Yang ingin segera menyelamatkan Jiang Bai Wei, tapi Jiang Yanting menghentikan Chen Yang. Begitu kesempatan itu terlewatkan, bahkan Chen Yang tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu menyelamatkan Jiang Bai Wei. Mungkin ini takdir. Zhang Sueyao berdiri di belakang Chen Yang, dia baru saja melihat Chen Yang dengan marah memarahi Jiang Yanting karena Jiang Bai Wei. Junior, aku tahu kamu telah mencoba yang terbaik. Zhang Sueyao menggigit bibirnya, guruku selalu sangat keras kepala dan dia tidak mau mendengarkanmu. Aku tidak mencoba yang terbaik. Chen Yang tiba-tiba mengangkat tangannya kepala dan menatap Zhang Sueyao, saya bisa saja mengabaikan kata-kata Jiang Yanting dan menyelamatkan gadis kecil itu dengan paksa, tapi saya ragu-ragu. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda dapat menyembuhkan gadis kecil itu? Suara Tang Sueyao datang dari belakang Chen Yang. Saya bisa, kata Chen Yang. Lalu kenapa kamu ragu-ragu? Apakah kamu benar-benar tega melihat gadis kecil itu mati di depanmu? Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Kata Tang Sueyao. Pergilah ke neraka, Chen Yang mengutuk dan tiba-tiba bergegas ke ruang gawat darurat. Tang Sueyao berjalan ke arah Zhang Sueyao dan melirik tubuh seksi Zhang Sueyao, Direktur Zhang, kamu tidak mengenal juniormu dengan baik. Dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Karena dia bilang dia bisa menyelamatkan anak kecil itu, gadis, kamu harus yakin, kamu harus lebih percaya padanya. Zhang Sueyao memandang Tang Sueyao. Tang Sueyao mendominasi, dan aura ratunya yang merendahkan sangat tidak nyaman. Tetapi bahkan seorang wanita dengan latar belakang luar biasa seperti Tang Sueyao memandang Chen Yang, orang yang tidak mencolok, dengan cara yang berbeda. Untuk beberapa alasan, Zhang Sueyao merasakan sedikit kecemburuan di hatinya. Jika dia bersedia melepaskan harga dirinya saat itu, mungkin dialah yang akan menikah dengan Chen Yang. Chen Yang adalah suamimu. Aku tidak perlu mengenalnya terlalu baik, selama kamu memahaminya, tiba-tiba Zhang Sueyao berkata. Yang kuinginkan hanyalah dia. Tang Sueyao melirik Zhang Sueyao, mengenai kehidupan pribadinya, aku tidak peduli atau peduli, selama dia tidak bermain terlalu banyak. Direktur Zhang, tolong beritahu Chen Yang nanti bahwa ada yang harus saya lakukan dan saya harus kembali ke grup. Kata-kata Tang Sueyao membuat Zhang Sueyao bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Tang Sueyao sama sekali. Melihatnya sekarang, Chen Yang memang menikahi Tang Sueyao karena beberapa kesulitan, dan pernikahan keduanya memang palsu. Di pintu ruang gawat darurat. Ketika Chen Yang tiba, pintu ruang gawat darurat ditutup. Zhang Lu masih menunggu dengan cemas di luar ruang gawat darurat. Jika ayahmu tidak bisa menyelamatkannya, aku akan datang. Kata Chen Yang. Ada air mata di mata Zhang Lu, pria ini menangis. Jelas, dia sudah siap secara mental ketika Chen Yang mengatakan ini, mata Zhang Lu berbinar. Kau harus menyelamatkan Bai Wei, aku tidak bisa hidup tanpanya. Kata Zhang Lu. Chen Yang hendak memasuki ruang gawat darurat, tetapi dia tidak menyangka pintu ruang gawat darurat dibuka saat ini, dan Jiang Yanting sudah bergegas keluar dari ruang gawat darurat. Jiang Yanting datang menjemput Chen Yang. Chen Yang, selamatkan cucuku. Cepat, selamatkan cucuku. Terlepas dari identitasnya, Jiang Yanting memegang rat tangan Chen Yang dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada memohon, Selama kamu bisa menyelamatkan Bai Wei, aku dapat melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan, bahkan jika Anda meminta saya, seorang lelaki tua, untuk berlutut, saya bersedia. Di ruang gawat darurat, Jiang Ba Wei terbaring tak bergerak di ranjang darurat, dan jantungnya berhenti berdetak. Jiang Ba Wei menderita penyakit jantung bawaan. Satu-satunya pengobatan saat ini adalah transplantasi jantung, tetapi tubuh Jiang Ba Wei tidak memungkinkan untuk dioperasi. Jiang Yanting, sebagai ahli terkemuka di negeri ini, tentu tidak bisa menyaksikan cucunya meninggal seperti ini, dia mencoba segalanya. Dia merawat Jiang Ba Wei, tetapi pengaruhnya kecil. Jiang Ba Wei datang ke rumah sakit kali ini karena sakit jantung, Jiang Yanting mengatur agar Jiang Ba Wei dirawat di rumah sakit, tetapi dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi pada Jiang Ba Wei begitu dia tiba di rumah sakit. Jiang Yanting memiliki prasangka buruk, terhadap Chen Yang, bahkan setelah melihat keterampilan medis Chen Yang dengan matanya sendiri, Jiang Yanting tidak mengubah prasangkanya. Dia tidak percaya pada keterampilan medis Chen Yang dan ingin menyelamatkan cucunya sendiri. Tetapi ketika dia tiba di ruang gawat darurat, Jiang Yanting menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Jiang Ba Wei kali ini. Jantung Jiang Ba Wei berhenti berdetak. Pada saat ini, Jiang Yanting benar-benar panik, satu-satunya orang yang terpikir olehnya adalah Chen Yang. Untuk menyelamatkan cucunya, Jiang Yanting berlutut dan ingin Chen Yang mengambil tindakan. Chen Yang benar-benar tidak ingin Jiang Yanting berlutut, dia sudah berpikir bahwa meskipun Jiang Yanting menghentikannya, dia akan menyelamatkan Jiang Ba Wei, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yanting akan meminta Chen Yang membantunya. Chen Yang tidak ragu-ragu lagi dan mencapai bangsal darurat dengan satu langkah cepat, pada saat ini, jantung Jiang Ba Wei telah berhenti berdetak. Hati Chen Yang tiba-tiba menjadi dingin. Situasi Jiang Ba Wei lebih serius dari yang dia kira. Dia seharusnya menghentikan Jiang Yanting untuk membawa pergi Jiang Ba Wei dengan cara apapun. Jika Chen Yang mengambil tindakan pada saat itu, dia yakin 100 persen akan menyelamatkan Jiang Ba Wei. Tapi saat ini, Chen Yang kurang dari 30 persen yakin. Apa yang harus dilakukan? Chen Yang memandangi bibir putih Jiang Ba Wei, berpikir bahwa gadis kecil ini akan kehilangan nyawanya. Dia mengertakan gigi. Meskipun hanya 10 persen, Chen Yang akan mencobanya. Fungsi jantung Jiang Ba Wei rusak. Jika Anda ingin menghidupkan kembali Jiang Ba Wei, Anda hanya dapat memperbaiki hati Jiang Ba Wei. Teknik akupuntur dan moksibusi biasa tidak lagi dapat diterima. Chen Yang memikirkan satu-satunya cara untuk membuka paksa gerbang denyutna di hati Jiang Ba Wei. Namun bagi seorang gadis yang belum pernah berlatih ilmu bela diri, cara membuka paksa pembuluh darahnya seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga, dengan akibat yang tiada habisnya. Chen Yang tahu bahwa memaksa pembuluh darah Jiang Ba Wei terbuka seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Tapi tidak ada jalan lain, dia tidak bisa begitu saja melihat gadis kecil Jiang Ba Wei mati di depan matanya. Kalian semua keluar. Chen Yang berkata dengan keras, Jiang Yanting, kamu tetap di sini. Chen Yang memanggil Jiang Yanting dengan nama depannya. Baik, Jiang Yanting buru-buru menyetujuinya. Di ruang gawat darurat, hanya ada dua orang, Chen Yang dan Jiang Yanting. Chen Yang menyuntik Jiang Ba Wei di depan Jiang Yanting. Akupuntur 13 suanmen tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membuka pembuluh darah. 13 jarum suanmen awalnya diciptakan oleh nenek moyang keluarga Chen untuk budidayanya, kini Chen Yang ingin membuka kedua urat jantung Jiang Ba Wei, sehingga dapat mengembalikan fungsi jantung Jiang Ba Wei. Energi sejatinya mengalir ke meridian Jiang Ba Wei bersama dengan titik akupuntur, dan wajah Jiang Ba Wei, yang telah kehilangan semua warnanya, berubah menjadi kemerahan. Jiang Yanting menatap Jiang Ba Wei dengan gugup, tidak berani memalingkan muka sejenak. Ada detak jantung. Tiba-tiba, Jiang Yanting melihat elektrokardiogram pada mesin elektrokardiogram di sebelah tempat tidur Jiang Ba Wei. Dia berteriak dengan penuh semangat. Berhenti bicara dan terus tekan titik akupuntur yang sudah kubilang padamu, kata Chen Yang. Jiang Yanting segera tutup mulut dan menekankan jarinya pada titik, Sao Chong, di jari Jiang Ba Wei. Elektrokardiogram Jiang Ba Wei menjadi koheren, dan detak jantungnya kembali normal. Boom, boom, boom. Ketika Chen Yang mendengar detak jantung Jiang Ba Wei yang kuat, dia akhirnya menghela nafas lega. Chen Yang membuka dua gerbang hati Jiang Ba Wei, dan Zen Qi yang dimasukkan beredar di hati Jiang Ba Wei, memperbaiki jantung Jiang Ba Wei yang rusak secara bawaan, sehingga memulihkan fungsi jantungnya. Oke, kamu boleh melepaskannya. Chen Yang mengambil jarum dari titik akupuntur Jiang Ba Wei, Kamu merawat cucumu dengan baik, dan tidak akan ada yang tersisa. Saya perlu mengatakan lebih banyak, lagi pula Anda ahlinya. Jiang Yanting pergi ke samping tempat tidur Jiang Ba Wei dan memeriksa tubuh Jiang Ba Wei. Jiang Ba Wei baru saja membuka matanya dan melihat Jiang Yanting, kakek. Hanya, kakek, ini yang menghancurkan pertahanan Jiang Yanting. Dia menangis dan memeluk Jiang Ba Wei, Ba Wei, kakek sayang padamu. Itu semua salah kakek. Kakek sayang padamu. Chen Yang sudah keluar dari ruang gawat darurat. Di luar ruang gawat darurat, Jiang Lu, Zhang Suyao dan yang lainnya sedang menunggu kabar. Begitu Chen Yang keluar, Jiang Lu bergegas maju, bagaimana? Ba Wei, apakah dia, apakah dia baik-baik saja? Suara Jiang Lu bergetar. Iya, Chen Yang tersenyum, jantungnya sangat sehat sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir. Fiuh, Jiang Lu menghela nafas lega. Melihat wajah pucat Chen Yang, Zhang Suyao membantu Chen Yang duduk di bangku, bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik saja. Chen Yang mencium aroma dari tubuh Zhang Suyao, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Saudari Suyao, saya menyelamatkan Jiang Ba Wei, haruskah Anda memberi saya hadiah? Hadiah. Zhang Suyao melihat Chen Yang sepertinya mengjilat bibirnya, berpikir bahwa hadiah Chen Yang adalah mencium Chen Yang. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan berkata, ini rumah sakit, jangan berharap terlalu jauh, jika tidak ada siapa-siapa, aku akan melakukannya. Iya, aku bisa membalasmu dengan ciuman. Hati Chen Yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Suyao salah paham bahwa hadiah yang dia inginkan adalah ciuman. Faktanya, Chen Yang hanya sengaja menggoda Zhang Suyao, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Suyao akan mempersembahkan dupa. Menyelamatkan orang kali ini tidak sia-sia. Chen Yang tiba-tiba duduk, memegang tangan Zhang Suyao, dan buru-buru berkata, senior, ayo pergi. Zhang Suyao ditarik oleh Chen Yang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yang, yang biasanya terlihat sangat anggun, akan melakukannya. Dia menjadi sangat cemas. Tanda seru. Pada saat ini, Zhang Yanting keluar dengan cepat dan berteriak, Chen Yang, tidak, Dr. Chen. Chen Yang berhenti dan menatap Zhang Yanting, ada apa? Zhang Yanting tiba di depan Chen Yang, dibandingkan dengan Anda, saya, Zhang Yanting, merasa malu dan malu. Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya terhadap Anda. Keterampilan medis Anda jauh lebih unggul dari saya, Zhang Yanting. Saya di sini untuk meminta Dr. Chen untuk kembali ke rumah sakit. Jika Anda bersedia, saya bersedia mundur dari wakil presiden dan memberi posisi wakil presiden ini kepada Anda. Zhang Yanting meminta maaf di depan umum sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Yanting, seorang ahli penyakit dalam terkemuka di Tiongkok, akan meminta maaf kepada pemuda ini, Chen Yang, dan bahkan menyerahkan posisi wakil presiden kepada Chen Yang. Zhang Suwayao mendengar bahwa Chen Yang dapat kembali ke rumah sakit dan berkata dengan cepat, Junior, guruku mengundangmu untuk kembali. Kita dapat melanjutkan urusan resmi kita mulai sekarang. Saya memiliki beberapa pendapat tentang Jiang Yanting sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya Jiang Yanting adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Namun, Chen Yang tidak berniat kembali ke rumah sakit, Dekan Jiang, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak tertarik untuk kembali bekerja di rumah sakit. Saya sudah terbiasa tidak disiplin, jadi lebih baik menjadi seorang dokter pribadi. Jika saya membuka klinik medis nanti, saya masih membutuhkan Dekan Jiang, tolong beri saya dukungan Anda. Mudah dan menjanjikan. Jiang Yanting mendengar kata-kata Chen Yang dan memuji, ada terlalu sedikit orang muda yang rendah hati dengan keterampilan unik sepertimu sekarang. Di masa depan, selama kamu bisa menggunakanku, Jiang jangan ragu untuk menyebutkannya. Saya tidak akan ingat, kata Chen Yang. Di kantor direktur Zhang Suwayao, Chen Yang menutup pintu. Kakak, tidak ada seorang pun di sini. Chen Yang mendekati Zhang Suwayao, kamu tidak lupa apa yang kamu katakan tadi, kan? Apa yang aku katakan, Zhang Suwayao merasa bersalah saat ini. Namun, bibir Chen Yang perlahan mendekati bibir kemerahan Zhang Suwayao. Saat bibir Chen Yang hendak mendekati bibir Zhang Suwayao, Zhang Suwayao tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menutupi bibir Chen Yang, permintaan lain, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Itu juga, sangat memalukan. Siapa yang menyuruhmu menciumku? Chen Yang menyeringai, maksudku, kakak perempuan senior berjanji untuk pergi ke resor bersamaku di awal, kenapa tidak hari ini saja? Zhang Suwayao diam-diam dia menarik nafas dalam-dalam, oke, saya juga ingin istirahat. Resor, Suyunjian, diberikan kepada Chen Yang oleh Song Ruk Suai sebagai ucapan terima kasih kepada Chen yang karena telah menyelamatkan putrinya yang berharga. Suyunjian berjarak sekitar 60 mil dari kota Chen Yang adalah bos dari Suyunjian dan selalu datang ke Suyunjian untuk memahami situasinya. Chen Yang tidak bisa mengemudi, tapi Zhang Suwayao bisa dan segera pergi ke Suyunjian. Kakak senior, kamu harus mengajariku mengemudi di masa depan, Chen Yang berkata, aku tidak bisa membiarkanmu mengemudi sepanjang waktu, bukan. Siapa bilang aku akan keluar bersamamu di masa depan? Zhang Suwayao sedikit tersipu, aku akan menemanimu ayo, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan saudara iparku dan cucu guruku. Aku mengerti, Chen Yang tersenyum, dan mengambil barang bawaan Zhang Suwayao dari mobil, tangannya yang lain secara alami diletakkan di atasnya. Di pinggang Zhang Suwayao, saudari Suwayao, ayo masuk. Saat Chen Yang dan Zhang Suwayao sedang berjalan menuju aula, sebuah mobil putih melaju, dan mobil itu juga berhenti di depan pintu. Begitu pintu mobil terbuka, Zhang Xiaoyi dan seorang gadis muda keluar dari mobil. Suyun Jian terletak di gunung Fengling dengan lingkungan yang elegan. Suyun Jian Resort Villa memiliki jumlah tamu terbatas, jadi reservasi harus dilakukan satu minggu sebelumnya. Gao Yunpeng sempat melamar Zhang Suwayao untuk tinggal bersama di Suyun Jian Holiday Villa selama beberapa hari, namun Zhang Suwayao menolak dengan alasan dia sibuk dengan pekerjaan. Bukan karena Zhang Suwayao tidak mau datang, hanya saja dia ingin mencari orang yang tepat. Chen Yang adalah orang yang tepat. Begitu dia dan Chen Yang masuk ke Suyun Jian, senyum langka muncul di wajah cantik Zhang Suwayao, lingkungan di sini sangat bagus, dan udaranya juga segar. Dua hari, Chen Yang melingkarkan lengannya di pinggang Zhang Suwayao, dan Zhang Suwayao melirik Chen Yang dengan mata gelapnya, saya hanya bisa tinggal selama satu hari, dan saya akan kembali bekerja di rumah sakit besok. Tidak apa-apa, resor ini milik saya. Kata Chen Yang. Zhang Suwayao tersenyum manis, dan hanya menganggap kata-kata Chen Yang sebagai lelucon dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Chen Yang dan Zhang Suwayao datang ke meja depan. Nama saya Chen Yang, dan saya telah memesan dua ruang berjemur. Pelayan di meja depan melirik ke arah Chen Yang, dan melihat bahwa pakaian Chen Yang biasa saja, dan dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi dia malas, mengoperasikan komputer. Kamarmu telah dibatalkan. Setelah pelayan menjawab, dia menundukkan kepalanya dan terus menonton video pendek, tidak menunjukkan niat untuk menanggapi Chen Yang. Chen Yang terkejut. Dia tidak menyangka ruangan itu akan dibatalkan. Song Ruk Suwayo memberinya Suyun Jian, tetapi Chen Yang tidak pernah mengambil alih resor ini, dia tidak pernah menyangka akan menemui hal seperti itu ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Ruang berjemur yang dia pesan akan dibatalkan tanpa alasan. Saya ingin tahu mengapa dibatalkan. Tanya Chen Yang. Pembatalan berarti pembatalan. Bagaimana saya tahu? Pelayan itu tampak tidak sabar ketika mendengar kata-kata Chen Yang, apakah Anda tidak tahu cara menelpon dan bertanya? Ada sesuatu yang salah dengan resor ini. Chen Yang bahkan curiga resor tersebut mengalami kerugian yang sangat besar, Song Ruk Suwayo dengan murah hati memberikannya kepadanya karena ingin menghilangkan beban tersebut, ia harus menyelidikinya dengan cermat. Saya ingin bertemu manajer Anda, kata Chen Yang. Begitu Chen Yang selesai berbicara, seorang pria berusia 40-an, mengenakan setelan rapi, bergegas ke meja depan. Dia adalah Feng Dahai, manajer Suyun Jian. Feng Dahai tidak keluar untuk menemui Chen Yang, tetapi untuk menyambut Zheng Xiaoyi. Feng Dahai mengetahui bahwa Suyun Jian telah berganti pemilik, pemilik asli, Song Ruk Suwayo, telah memberikan Suyun Jian, dan pemilik baru akan datang untuk mengambil alih resor Suyun Jian dalam dua hari. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Zheng Xiaoyi, mengatakan bahwa dia akan datang ke Suyun Jian selama dua hari, Feng Dahai salah mengira bahwa Zheng Xiaoyi adalah bos baru dan berencana untuk mengambil alih Suyun Jian. Dia telah menerima kabar bahwa mobil Zheng Xiaoyi telah melaju ke Suyun Jian, dan keluar untuk menemui Zheng Xiaoyi, tetapi dia tidak menyangka mendengar bahwa Chen Yang ingin bertemu dengannya. Zheng Xiaoyi segera tiba. Feng Dahai hanya ingin segera mengusir Chen Yang dan berkata dengan tidak sabar, saya manajer di sini. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Saya memesan dua ruang berjemur, tetapi entah kenapa dibatalkan. Chen Yang menoleh ke Feng Dahai, saya ingin Anda memberi saya penjelasan. Feng Dahai membatalkan dua kamar sinar matahari Chen Yang. Untuk bertemu bos baru, Feng Dahai membatalkan semua reservasi kamar biasa, hanya mempertahankan kamar VIP. Feng Dahai memperhatikan orang-orang memesan hidangan, dan begitu dia melihat pakaian Chen Yang, dia menyimpulkan bahwa Chen Yang hanyalah orang biasa yang tidak berarti. Feng Dahai pun turut kasihan pada Zhang Suoyi, bagaimana mungkin Dewi seperti Zhang Suoyi bisa jatuh cinta pada orang biasa seperti itu. Di mata Feng Dahai, selain ketampanannya, Chen Yang tidak memiliki kelebihan lain. Feng Dahai hanya ingin menyuruh Chen Yang pergi dan berkata dengan tidak sabar, apa yang ingin kamu katakan. Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Resor kami selalu memiliki peraturan seperti itu. Jika kamu tidak dapat menerimanya, jangan datang ke resor kami. Kami Suoyunjian tidak kekurangan tamu seperti Anda, apakah Anda mengerti sekarang? Berhenti bicara omong kosong dan segera pergi. Feng Dahai berbicara dengan sangat kasar. Chen Yang mengerutkan kening, kamu mengusir tamu seperti ini, jadi kamu tidak khawatir bosmu menyalahkanmu. Feng Dahai salah paham bahwa Chen Yang berencana mengancamnya dengan bos. Dia menatap wajah Chen Yang dan tertawa, jangan menakuti saya dengan bos kami. Saya manajer di sini. Saya mengerti apa yang saya katakan. Jika Anda terus berbicara omong kosong, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Kata-kata Feng Dahai membuat Chen Yang menjadi sedikit marah. Tepat ketika Chen Yang hendak memberitahunya bahwa dia adalah bos di sini, Feng Dahai melihat Zheng Xiaoyi berjalan ke lobi dengan kecantikan seksi di pelukannya. Dia mengabaikan Chen Yang dan langsung berlari. Tuan Zheng, Anda di sini. Feng Dahai memiliki senyum tersanjung di wajahnya, ketika saya menerima telepon Anda, saya segera mengosongkan ruangan itu. Bagus sekali. Zheng Xiaoyi sangat puas dengan Feng Dahai. Pada saat ini, matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Yang dan Zhang Sueyao, dan dia berjalan menuju Chen Yang. Bukankah ini dokter? Chen, mengapa kamu ada di sini? Chen Yang juga saya tidak menyangka untuk bertemu Zheng Xiaoyi di sini, ini benar-benar jalan yang sempit. Zheng Xiaoyi diberi pelajaran berat oleh Chen Yang dengan kedok mengobati penyakit. Zheng Xiaoyi menderita karena bisu, dan bau mulut selalu tertahan di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk melepaskannya. Melihat Chen Yang hari ini, tentu saja Zheng Xiaoyi tidak akan melepaskan Chen Yang. Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Feng Dahai buru-buru bertanya dengan hati-hati, Zheng Tuan, apakah ini temanmu? Teman. Ketika Zheng Xiaoyi mendengar ini, senyuman menghina muncul di sudut mulutnya, apakah kamu buta? Apakah sampah seperti dia layak menjadi temanku? Feng Dahai menghela nafas lega. Dia khawatir Chen. Yang adalah teman Zheng Xiaoyi barusan, tapi sekarang mendengar Zheng Xiaoyi memarahi Chen yang seperti ini, Feng Dahai sebenarnya bangga dengan apa yang baru saja dia tegur Chen Yang, Tuan Zheng, ini orang memesan kamar biasa dibatalkan, dan saya hanya berbicara omong kosong di sini dan ingin mengancam saya dengan bos saya. Itu benar-benar membuat saya takut setengah mati. Haha. Zheng Xiaoyi tertawa, apakah dia idiot karena mengancammu dengan bosnya? Ini adalah hal terlucu yang pernah saya dengar. Kata-kata Zheng Xiaoyi membuat Feng Dahai benar-benar salah paham bahwa Zheng Xiaoyi adalah bos baru. Feng Dahai tentu saja harus bekerja lebih keras di depan bos baru, dan dia mengutuk Chen Yang, dasar idiot berani tinggal di sini, kamu benar-benar tidak tahu malu, keamanan datang dan mengusirnya, dan dia tidak diizinkan memasuki Su Yunjian di masa depan. Dua penjaga keamanan bergegas menuju Chen Yang. Khawatir Chen Yang akan menderita, Zhang Sueyao buru-buru memegang tangan Chen Yang, dan membujuk Chen Yang, Junior, kita tidak perlu datang ke sini, kita bisa pindah ke resort, atau pergi ke hotel langsung, tidak, ganti tempat untuk bermain. Zhang Sueyao hanya ingin pergi secepatnya. Dia mengatakan hal yang salah dan pipinya tiba-tiba memerah karena malu. Ingin menginap di hotel. Ketika Zheng Xiaoyi mendengar kata-kata Zhang Sueyao, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dia segera berkata dengan keras, Manager Feng, bagaimana orang bisa mengusir para tamu. Pesanlah mereka salah satu kamar terbaik di sini, dan rekeningnya akan dibayarkan kepada saya. Kata-kata Zhang Xiaoyi membuat Feng dahai tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud bos baru ini. Terima kasih telah menonton!